Selamat datang di channel Kurota Kigujo Channel yang berjubah di video tentang mantan tiga Tentang youtube dan juga ss Kesulitan mencari channel saya Kurota KKUR, OTA KANATIKA Mencari channel saya di warutan yang ke atas Bukan mungkin paling atas Di video saya yang ke 2190 ini Saya akan membahas soal ini Lanjutkan dari yang kemarin Nah, di video kemarin Sudah pernah di 3 video kemarin Membahas soal yang A, B, C Kali ini membahas soal E yang D saya lewati dulu D dan F ini belum saya bahas sekarang bahas yang E E F G H E F tambah G H tambah C D tambah F nanti untuk video-video berikutnya mungkin akan dibahas D dan F nah langsung saja kita bahas disini sama seperti yang kemarin-kemarin itu menggunakan kartas berpetak seperti ini ya kartas berpetak operasi efektor secara grafis ya pertama yang dicari E F E F itu kan ini ya E F berarti ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas 1, ke kanan 6, ke atas 1 seperti ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas 1 ini namanya efektor E F atau efektor B selanjutnya ditambahkan G H G H ya G H itu 1, 2, 3, 4, 4 ke kiri 2 ke atas ya 4 ke kiri, 2 ke atas berarti karena ini tadi panahnya sini sampai sini kita lanjutkan dari sini ya 4 ke kiri 1 2, 3, 4 kemudian 2 ke atas 1, 2 nah panahnya dari sini sampai sini nah seperti ini ini namanya vektor G H atau vektor A selanjutnya ditambahkan CD CD dari sini ke CD ini berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ke kanan 3 ke bawah ya 7 ke kanan 3 ke bawah dari sini seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 ke bawah 1, 2, 3 nah sampai sini berarti ya jadi panahnya dari sini sampai sini nah seperti ini ini namanya vektor CD atau vektor V ditambahkan lagi AB AB itu dari sini ke sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kiri 1, 2, 3, 4, 4 ke bawah 5 ke kiri 4 ke bawah ya berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 sampai sini ya nah seperti ini ini namanya vektor AB atau vektor U berarti sudah ya E F tambah G H tambah CD tambah AB sudah berarti tinggal kita hubungkan titik awal dengan titik akhirnya nah seperti ini panahnya ke sini ini namanya vektor E F tambah G H tambah CD tambah AB ini berarti sudah menjawab operasi vektor secara grafis ya nah untuk operasi vektor secara komponen tinggal ditambahkan saja E F tambah G H tambah CD tambah AB itu E F nya kan 6, 1 ya ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas 1 ya ke kanan 6 ke atas 1 itu artinya 6, 1 kanan itu positif ya 6 ke atas 1 itu berarti positif 1 gitu ya kalau ke kanan itu positif ke kiri itu negatif ke atas itu positif ke kiri eh ke bawah itu negatif gitu ya selanjutnya G H G H kan ini 1, 2, 3, 4 ya 4 ke kiri berarti main 4 kemudian 1, 2, 2 ke atas berarti 2 kemudian ditambahkan CD CD itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7 ke kanan berarti 7 kemudian 3 ke bawah berarti main 3 ditambah AB AB itu 5 ke kiri ya berarti main 5 4 ke bawah berarti main 4 gitu ya ingat atas itu positif bawah itu negatif kanan itu positif kiri itu negatif seperti itu kemudian kita jumlahkan 6 dikurangi 4 itu 2 ditambah 7 itu 9 9 dikurangi 5 itu 4 ya 4 kemudian 1 tambah 1 itu 3 kurangi 3 0 ya habis ya tinggal main 4 nah berarti secara komponen operasi faktornya ini 4 main 4 ya kemudian untuk operasi panjang faktornya itu tinggal kita kuadratkan saja kuadrat ditambah kuadrat akar ini kuadrat ditambah ini kuadrat nah kalau ada angka seperti ini 4 tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat atau 4 kuadrat tambah 4 dikuadratkan langsung saja 4 akar 2 seperti itu ya ini kan 4 nah 4 akar 2 langsung akar 2 rumusnya seperti itu soalnya kalau misalkan ini teman-teman ngitung ini 4 kuadrat 16 ini 16 16 32 32 sama dengan 4 akar 2 itu kelamaan kalau ada angka sama seperti ini langsung angkanya itu berapa ini kan angkanya disamakan 4 jadi 4 tinggal diperi akar 2 seperti itu kurang lebih demikian video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulang lagi video nya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham agar semakin paham tonton juga video-video saya yang lain ya sudah ada 3 video sebelumnya dan ini video yang keempat yang serupa dengan ini ya mungkin akan saya lanjutkan 2 video berikutnya yang tadi yang D dan F yang belum jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin sekurang tertentu seperti manusia biasa harap dimaklumi mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tangkapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share dan juga lonceng memberikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar komentar jangan komentar jangan komentar subscribe jangan komentar dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan melanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati